Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo, hello guys, welcome back ke Gantum Youtube channel Wigi G, Ray Cage, di video kali ini gue mau jelasin ke kalian tentang update patch bulan Agustus 2022, ada apa aja sih? Jadi ini mostly untuk highlightnya, academic awaken, terus ada untuk beginners guide, bisa dapetin conversion, abis itu ada kostum epic baru, abis itu ada paket akademik, aduh banyak lah, sistem nest juga merubah, abis itu juga dragon jet juga merubah, jadi banyak banget ya Gue akan coba jelasin satu-satu dengan singkat, padat, dan jelas ya, jadi nanti buat temen-temen yang mungkin ada yang belum mengerti atau kurang mengerti bisa langsung aja tanyain di kolom komentar Oke, kita langsung aja, oke let's go, pertama itu academic ya, academic skill, disini bahasin skill baru dari academic karena academic itu awaken ya Disini ada shooting star, seperti ini skillnya, terus lanjut disini ada ultinya shooting star juga ya, terus gear master Oke, seperti itu, gelundung-gelundung-gelundung, terus ada adep, ya, ada adep ini, apa namanya, elemental kongkong, kanan ke kiri gitu ya, abis itu ini pesisian seperti biasa ya, mainannya lo virus terus ini Oke, nah, terus disini ray mechanic, disini ada skill juga nih, ya, ini apa yang uniknya dari skill ini tuh kayak, jadi kalau ngeluarin skill ini tuh nambah 10 electricity-electric ini tuh Ini kalau temen-temen belum tahu ya tentang ray mechanic, jadi kalau kalian merubah jadi robot, itu ada electricity-nya yang berkurang sedikit-sedikit Jadi kalau menggunakan skill ini, nambah lagi nih, ya, nambah lagi, jadi kayak seolah-olah tuh jadi bisa jadi robot terus gitu ya, gitu guys Atau bisa merubah robotnya lebih sering, ya, nah terus disini ada sunset running ground mission, ini missionnya Jadi, buat temen-temen nanti yang misalkan berhasil clear sunset running ground, labyrinth dari 15 ke atas ini, ya, nanti tuh dapat tambahan attacknya Misalkan clear 15, dapat 10k attack, clear 16, dapat 20k, clear 17, dapat 30k, clear 18, dapat 40k, seperti itu Ya, semakin tinggi lantainya, semakin attack, attack yang kalian dapat tuh semakin gede Lalu juga ini dimasuk weekly, ya, weekly yang baru nih Jadi sebelumnya kan udah ada lanseo untuk lanseo sama masina, ya, kalau clear 18, ya, labyrinth 18, terus setiap minggunya Nanti kalian dapat lagi network 300 biji, jadi kalau misalkan anggap aja, kalian punya 10 karakter berbeda, ya, nanti untuk kayak misalkan akan update kayak gini terus, ya Nah, berarti kan kalian seandainya kalian 10 karakter berbeda kalian itu bisa mampu untuk clear labyrinth 18 setiap minggunya Nah, ya, berarti kalian setiap minggu tuh bisa dapetin 3000 lagi yang diaturs, ya Itu kalau 10 karakter kalian jadi semua, ya, di salam 1 ID Susah, guys Tapi lanjut, ya Lanjut, ada Dragon Jet Expansion Lunar Eclipse Dragon Jet Ini Dragon Jet baru, teman-teman, ya Jadi di sini kalian bisa lihat Ini salah satu contoh attack yang bisa dapetin kalau misalkan ini, ya Untuk, kita mainnya evolution, evo, ya, kita evo-evo aja, ya, nggak main tempat-tempat lagi, guys Jadi nanti dari yang Dragon Jet common, biasa, abis itu jadi magic, rarity-nya, terus jadi rare, terus abis itu jadi epic, abis itu jadi unique, ya Abis itu kita juga bisa sampai jadi legend, sih, kalau nggak salah, ya Nah, ini, ini adalah statusnya, ya, untuk, ini, eh, Dragon Jet yang attack, ya, ini untuk main weapon Jadi dibedah-bedain, nih, semua Dragon Jet itu dibedah-bedain, ada untuk weapon, ada untuk armor, ada untuk aksesoris, gitu Ya, jadi sekarang sistemnya seperti itu Nah, ini kira-kira untuk basic dari Dragon Jet attack sama defense-nya Nah, ini, eh, ada untuk evolving, ya Jadi, nanti, kalau misalkan kalian meng-evolve, ya, dari normal ke magic, ke rare, ke epic, ke unique Oh, sampai unique dulu tete-batasnya, ya Jadi, nanti kalau udah sampai unique, itu nanti ada tambahan-tambahan skill tertentu Nah, ini, ini setauku nambahnya nggak mungkin semua, ya Kalau semua, berarti langsung OP banget karakter kalian, ya Ini, kemungkinan sih bakalan random ini, guys, ya Jadi, dapetin kalian misalkan opsinya, ini pas rare itu Opsinya dapet, misalkan ultimate skill, gitu Abis itu, nanti pas diubah ke unique, dapet main skill, gitu Ya, atau dapetnya yang secondary special skill, gitu Jadi, tambahannya beda-beda, bisa beda-beda kayak gitu Ya, nah ini project untuk Dragon Jet ini adalah project jangka panjang, ya Ini bakal lama banget Karena kemungkinan kalian akan mencari-cari status terbaik Ya, misalkan kalian pengennya main skill sama main skill semua, gitu Ya, terus disini pas epic juga dapetnya yang 100k attack Nah, itu ya Jadi, ini bakal lama, guys Ini evolving untuk nyeronjil attack-nya seperti ini Dan ini untuk yang Untuk yang di weapon juga, ya, ada yang ini nih Tambahannya Tambahannya itu ada untuk tambahan attack untuk skill jet Ya, ini nih bagus banget, guys Jet yang sekarang ini jauh lebih bagus dari jet yang lama Karena dia tuh naikin nanti ada yang naikin skill dari run kalian, ya Tergantung ya, kalian run-up run-nya itu pake apa Ya, ada yang run-kan itu macam-macam Ada yang run-nya itu pake ultimate Ada run-nya pake main skill Ada run-nya pake secondary skill Ada yang pake second specialization Ya, jadi macam-macam Ada yang naikin skill jet kalian juga Seperti Dragon Jet, Blood Moon Jet, sama Verdure Ya, ini kayak gitu Nah, ini kalau misalkan tulisan-tulisan gini Mungkin kalian kurang ini ya Kurang apa namanya Namanya kurang tergambar lah di pikiran kalian Tapi nanti untuk next-nya ya Sabar aja nanti Gue akan coba buatin di videonya Seperti apa sih pengaplikasiannya gitu Ketika diubah itu akan seperti apa Ketika di-evolve itu beneran seperti apa jadinya Gitu ya Nah, ini untuk aksesoris Untuk aksesoris itu Jadi kalau misalkan Skill jet-nya ini kayak sama persenannya Itu yang ter-apply itu cuma satu ring guys Ya, karena sama Kecuali Satu ring yang satu itu Dragon Jet yang di ring pertama itu 30% Terus di ring yang keduanya Dragon Jet-nya opsinya 50% Nah, itu baru ter-apply Berarti total attack-nya 30 tambah 50 Jadi 80% Seperti itu Nah, bayangin Kalau kalian misalkan dapetin Semua status-nya perfect gitu ya Jadi 80% 80% di ring satu 80% di ring dua Gila Tambahan attack di skill jet kalian Itu Wah, gede banget Ya, jatuhnya jadi gede banget Di sini semua makanya nge-boost-nya bagus banget Makanya kalau kalian pakai run yang sesuai Sama job yang kalian itu Wah, terus dapetin dragon jet-nya sesuai sama run-nya Wah, gila Jadi run kalian itu super sakit guys Nah, ini di sini Namanya ya tadi ya Nah, yang dimaksud dari Class Mastery, Ultimate, Secondary itu Apa nih? Second Specialization, Secondary Skill, dan Main Skill Inilah skill-skill-nya Kalian bisa langsung aja cek it out Di Cek it sendiri Ya, maksudnya di cek sendiri Di website ya Untuk lebih detailnya Kalian bisa lebih lihat langsung tuh Di sini ya Macem-macem Nah, untuk jobku ini bener ya Udah Kita tujuannya itu pasti pakai main skill Windbreaker soalnya Ya Kita akan coba cari Windbreaker Ya Mudah-mudahan dragon jet-nya bisa Windbreaker banget Sama ini untuk akademiknya Untuk sekarang Ya Kalau aku sih nanti kan Karena run-nya Singularity Yang mungkin akan cari Singularity guys Kenapa gak dynamic vortex bang Sebenernya gak tau sih Cuma coba-coba aja guys Ya Coba-coba aja nih Singularity mau dynamic vortex Sebenernya sama-sama Bagusan dynamic vortex Sebenernya Kewoldernya tuh Lebih cepet guys Pasti damage-nya juga Lebih Mantep gitu Dibanding Singularity Karena ini Singularity Ulti Nah Tapi ini gue belum sempat juga Comparison Nanti kita cobain deh Ya Kalau sekarang ada waktu Terus untuk Bikin dragon jet-nya ada disini Seperti biasa ya Ada di Apa namanya Berlin Merlin sih ya Di bagian kayak gitu Nanti kalian tinggal Langsung aja Search disini Di bagian run dragon jet gitu ya Nanti dia ada cara bikinnya nih Cara bikin lunar eclipse Ini bahan-bahannya Nanti Untuk evolve-nya kalian butuh Bahan seperti ini ya Untuk Ada semua disini ya Lunar eclipse Magic, rare, epic, unique Ada semua disini Bahannya mungkin lebih banyak Nah Dapetin bahan-bahan ini Gimana sih bang Jadi bahannya memang Banyak banget ya Untuk di armor aja Material 1, material 2 Di weapon Material 1, 2, 3 Di accessories Material 1, 2 Ini banyak banget Dan setiap itu Beda-beda lagi ya Di necklace Bahannya apa Di E-ring Bahannya apa Di E-ring bahannya apa Sama di Helmet upper Lower love Itu beda-beda juga Nah ini Bahannya Bisa didapetin Di NES Guys ya Ini NES-nya Macem tuh Jadi ada Menti Semuanya Tenang aja Teman-teman Sekarang NES itu Nggak ada Makan FTG Jadi nggak pake FTG lagi Ya Nggak bisa Kalian bisa bolak-balik Sesering mungkin Ini kalau nggak Ya Kalau misalkan Nggak ada FTG-nya Berarti bisa bolak-balik Sesering mungkin Ya Tapi Ya Clear-nya Cuman bisa Satu kali clear Ya Cuman bisa Satu kali clear Aja Jadi ini kemungkinan Nanti Busakan Top-top player Pasti Buka jasa ya Untuk clearing Labirin 20 Ya Clear labirin 19 Nanti bayar gold Gitu Biasanya begitu Pasti Ya Dan terus ini ada Bahan-bahan juga Ya Ini bahan untuk Yang ditukerin Misalkan kalian punya Banyak bahan Nari NES Kalian bisa langsung Tukerin ini Ya Untuk Bahan evo-nya Ya Terus abis ini Ya Ini juga ada Bahan-bahan ini Bisa dibeli Ya sekarang ya Teman-teman Misalkan Belum sempet Ngerasain Dragonjet yang lama Ya Ke plus 20 Ini bisa dibeli Sekarang Enak banget Lagian juga Udah banjir banget sih Buat teman-teman yang udah lama main Pasti udah banjir banget Itu Bahan-bahan kayak gitu Nah Terus juga ini Bisa Disambler Bisa disassemble Ya Nanti bahan-bahannya Jadi seperti ini Nanti dapet Ini Kegunaannya nanti Di video selanjutnya aja Guys ya Pasti akan gue jelasin Coba Gue jelasin Nanti jadinya seperti apa Buat apa gitu ya Ya Disini ada Ya ini nanti Misalkan kalian punya Pimperan Dragonjet kalian Yang udah plus 20 Tuh Bisa langsung dilebur Juga Nanti dapetin Lunar Eclipse Shotman Pot Sama Lunar Eclipse Stigmata Oke Lunar Eclipse Stigmata ini Sebenernya bisa didapetin Katanya nih Ya Di setiap lantai Di semua labirin Jadi Di setiap lantai Mau lantai mudah Atau lantai sulit Ada Tapi biasa sih Kalau run Next Kayaknya Kalian-kalian Udah kuat Minimal 15 lah Oke Disini tuh Mata ini Bisa dipindah Lewat special storage Nanti pindah Bisa buat beli Lunar Eclipse Seal Ring Jadi Nanti semua bahannya Pake Lunar Eclipse Seal Ring ini guys Pasti kepake Nanti bisa dibeli 6 kali Per minggu Disini tuh Ada juga beberapa Character balancing Otomatis Semua academic ini Skillnya di up Lanjut Kita tidak perlu Membahas semuanya Lanjut ke Vision Mesh Vision Mesh ini Ganti Mechanya Nggak darah Yang langsung hilang itu Jadi ini Langsung ganti Nanti Apa nih Shackle Depth itu apa Belum tau nih Kita cobain ya Oke lanjut Di Frozen Invader Nah ini kan biasanya Kalau di NES itu Ada Kura Kura Ya Kura Kura Nah itu nih Nanti dapat Ini guys Bahan-bahan juga Bahan-bahan juga Untuk Apa namanya Dragon Jet baru Ya Jadi kalau semakin Tinggi lantainya Ketemu Kura Kura Wah semakin Jackpot banget tuh Rasanya Nah terus ini Beginner's Guide Beginner's Guide itu Nanti ya Untuk di Ini kan ada perubahan nih Nah ini kita incer nih Yang di bagian stacknya ini Ada conversion armor tuh ya Jadi semua car Kalian di dalam satu ID Itu bisa Full conversion Semua Kecuali Wingtail Decal Jadi ini Dikasihnya untuk yang Conversion armor Dari kepala sampai kaki Ya weapon juga gak dapet ya Weapon itu kalian bisa beli Di TH atau kalian Nge-gacah sendiri Nanti poin dari Hasil gacah itu Kalian beli di NPC Crystal Point itu Ada ya disitu ya Beli Conversion weaponnya Habis itu nampaknya Pake bahan yang ada di Bloodstead Enters Point itu Gitu Ya Ini Dapetinnya kayak gitu Gampang guys Jadi semuanya Semua Semua karakter kalian Bisa Punya conversion Ya Gak usah beli Mahal-mahal Kayak dulu Tapi ya Buat nampaknya kan Tetep ya Butuh bahan Terus disini juga ada Cerberos Nes Dan drop itemnya Ini masih aja ada Ini keynya Ya Kayaknya keynya ini Dapet kalau kalian Jalanin Main quest Atau enggak Misalkan kalian Udah Level 95 Harusnya si dapet Lanjut untuk Dragoness Novice Acessories Ya disini Merubah Untuk novice Acessoriesnya Lebih bagus nih Setnya ya Ini nanti Kalau misalkan Teman-teman yang baru Main banget Dragoness ya Jangan khawatir Kalian tuh tugas utamanya Udah pasti Ngerjain Beginness Gate aja Ya disitu udah Itu gear pertama Kalian Lanjut baru nanti Up-up gear lah Gitu Nah terus juga Di Beginness Gate ini Ini ada yang Apanya Dulu kan suruh Kelirin Balkov Mertos Gitu ya Ini yang Untuk Apa nih Untuk bagian Veteran Dragoness Veteran Nah ini Sekarang Apa ya Ada yang Diganti Sama Atau Rewardnya Diganti Gitu Nah nanti Ini Nanti Ini gue tunjukin aja Nanti di next video Di next video Untuk bahas khususus Beginness Gate Nanti akan Coba gue bikinin lagi Beginness Gate yang baru Dari awal Sampai akhir Oke Nah ini untuk Nextnya Informasi Next Yang tadi Seperti gue bilang Next tidak membutuhkan FTG lagi Bisa dimasukin Tanpa mission Bisa Limit Clearnya Satu kali Per minggu Terus Nggak ada lagi Gold silver box Nya lagi Dan bisa Revive nya Cuman Dua kali Ditambah Satu kali Pake Bunga Pake Hope Flower Gitu Terus ada Gosuk box Ini Change Udah Merubah Gosuk box Ini guys Isinya Ini kayaknya Cowok gosok Gantiin title Namanya Art gosok Baru lagi Ini yang Kalian bisa dapetin Dari Namanya Kalau buka gacha Gosuk box Ini sih Gue enggak deh Nyerah deh Angkat tangan Karena ini Sangat-sangat Sulit Untuk mendapatkan Yang bagus-bagus Seperti ini Paling keseringan Nanti kalian Dapetin Bahan-bahan Dari Dragon jet Baru Gitu Lanjut Disini Ada Irin Sweet Mission box Disini Kalian bisa beli Di trading House Harganya 200 ribuan 20 ribu CC Itu 200 ribuan Nah ini Untuk apa sih Bang Gidan Bang Ya Sama Intinya Disini Untuk Mendapatkan Bahan-bahan Dain Dragon jet Yang baru Gitu Dan Kalian bisa dapetin Shaxe Glow Key Shaxe Glow Key Untuk apa Shaxe Glow Key Untuk membuka box Ketika kalian Shaxe Training Ground Jadi kalau Shaxe Training Ground Kalian labirin tinggi Contohnya Misalkan kalian bisa clear Labirin 20 Nanti misalkan Di labirin 20 itu Kalian bisa Buka boxnya Nah Rewardnya itu apa aja sih Bang Nah ini di Shaxe Training Ground ini Rewardnya macam-macam Jadi kalau semakin Niki nantainya Semakin Banyak Reward Misalkan Dapat Gold 25 ribu Gitu ya Terus dapet All type Lunar Eclipse Fragment Sudah sebanyak 650 ribu Lunar Eclipse Tip mata 1 Kayak gitu Ya jadi itu kegunaannya Sebenarnya kalian Beli ini tuh Untuk itu GT Tujuannya memang itu Tujuannya untuk Ya Gear up Dari karakter kalian lah Ini lumayan sih Hitung-hitung ya Misalkan kalian Apa namanya CC-nya itu ya Habis 20 ribu CC ya Sekitar 200 ribu Rupiahan ya Sekitar 200 ribu Gold Mungkin Nah terus Terus ini Misalkan kalian Clear labirin 20 Dapat 25 ribu Ya Dapat 100 ribu Gold Berarti kayak Seolah-olah Kalian dapetin Semua ini Ya Semua ini Rewardnya Semua ini Ya Macem-macem Ada lagi Ada Ada lagi Dia tuh Ada run Ada lapis Ada Brain Hill Fragment Fragment Kayak gitu-gitu Ya Banyak banget ini Rewardnya Cuma dengan seharga 100 ribu Rupiah aja Ini kayaknya harganya Berkurang sih Dari yang sebelumnya Kayaknya dulu tuh Seinget gue harganya 30 KCC Ini kayaknya dikurangin Harganya Mungkin biar orang-orang Beli Kali Lanjut ya Terus disini ada Nah ini untuk Watchtower ya Kalau misalkan kalian tahu Sunset Watchtower Itu kan untuk yang Spam-spam-spam Tujuan utamanya sih Emang sebenarnya Untuk dapetin Gate Star Biar bisa bikin Namanya EOD End of Dream Weapon Yang kuning Nah Selama kalian Spam-spam Itu ada kemungkinan Muncul seperti ini Ya dulu Argentapods itu Macem-macem ya Ada Argentapods Untuk Talisman Ada Argentapods Untuk Heraldry Ada Argentapods Untuk Dragon Jet Ya Sekarang Ini ada yang Argentapods Berubah Jadi Bahan-bahan Untuk Dragon Jet Yang baru Tentunya Wah ini Bagus banget sih Kalau teman-teman punya Namanya Legendators Langsung aja Spam disitu Dan juga Disini Untuk Weekly Berubah Jadi ada Yang di Delete Misalkan Green Dragon Forest Dragon Black Dragon Nah ini Udah gak ada lagi Nanti Di weekly Udah gak ada lagi Jadi kalian Nanti Tinggal Clearingin Yang ini Doang Kayak Push Crystal Masih ada Raining Blossom Terus Clear Bulk of Mertus Windhill Masih ada Frozen 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 Nightmare Masih ada Terus Untuk Perkelasnya Ada Lansea Masina Dan Akademik Untuk Dapetin Legendators 300 Terus Ada Siapa Biasa Ini Baru Nih Untuk Type On Kim Ini Ada Fatten English Sama Christopher Cookie Ada Tambahan Terus Ini Ada Sur Clear Frozen Dragon Ness Juga Misalkan Kalian Belum Bisa Pasti Gak Bisa Kira Belum Jadi Selanjut Clear 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 Vision Mesh Masih Ada Yang Baru Clear Labirin 20 Untuk Semua Ness Mantikers SDN PKN ABN Gigantes Volcano Semua Ness Literally Sama Semua Ness Clear Labirin 20 Dapetin Lunar Stick Mata Lanjut Disini Ada Event Best Hero Tournament Ini Sebenarnya Untuk Dapetin Apa Sih Dulu Namanya Poin Poin Tapi Disini Gak Dilihatin Reward Ini Intinya Setiap Hari Bisa Setiap Hari Bisa Setiap Hari Satu Kali Nanti Reward Nanti Gue Bikinin Video Lagi Ini Kayaknya Baru Ini Reward Kalau Reward Sama Sebelum Ya Udah Gue Enggak Yang Usah Buatin Terus Ada Agustus Attendance Wajib Login Setiap Hari Untuk Dapetin Bahan Bagus Ini Untuk Yang Pouch Atau Gambar Eskrim Ini Kalau Dibuka Reward Bisa Bermacam Conversion Bisa Mio Point Atau Yang lain Lain Pokoknya Banyak Ini Nih Kayak Gini Nanti Soda Eskrim Ini Nanti Dapat Ini Atau Bisa Dapat Yang Ini Pokoknya Intinya Pasti Dapat Bahan Bahan Yang Untuk Car Kita Upgrade Untuk Reward Kostum Untuk Helmet Kostum Epic Racing Kostum Ini Kalau Gusi Biasa Karena Ini Sebelumnya Pernah Ada Racing Kostum Tiga Warna Tapi Ini Yang Baru Yang Bisa Dievo Jadi Racing Kostum Bukan Kayak Gini Lagi Tapi Bisa Jadi Begini Setelah Dipakai Cube Biasa Ini Pake Sistem Cube Buat Sistem Cube Sama Seperti Kostum Marine Atau Kostum Chef Sama Kayak Gitu Ini Seperti Ini Ubahnya Tinggal Pake Cube Biasanya Dari Lagian Pandora Box Juga Bisa Masuk Cari Di TH Aja Misalkan Ada Gacha 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 Gitu Ya Disini Ada Namanya WTD Baru Juga Nah Ini Dia Guys Ya Awakened Kostum Untuk Cebol Untuk Akademik Ada Kostum Awaken Ya Seperti Biasa Ini Nanti Kayak Gini Gini Itu Akan Lanjut Terus Nanti Besoknya Update Klerik Akan Ada Kostum Ini Update Lain Juga Akan Ada Kostum Ini Juga Gitu Terus Sini Mount Untuk Yang terbarunya Itu Burung Berarti Mount Motor Udah Gak Bisa Dibikin Lagi Ya Biasanya Kayak Gitu Nah Ini Mount Burung Sekarang Opsinya Seperti Ini Kalau Menurut Gue Ini Jangan Dibikin Ya Kalian Nanti Bikin Itu Pas Mount Naga Lebih Bagus Karena Darah Ada Yang Lebih Tebal Status Sama Kayak Mount Motor Lebih Bagus Itu Soalnya Yang Bagus Itu Mount Motor Mount Naga Yang Jelek Itu Mukanya Jelek Maksudnya Statusnya Bagus Tapi Mukanya Jelek Terus Satu Lagi Ada Nanti Mount Bagus Juga Tetapi Hasil Dari Span Nah Untuk Teman Teman Yang Misalkan Pecinta Loli Pecinta Akademik Pecinta Churchable Kalau Mau Langsung Jadi Dengan Pengeluaran Yang Budgetnya Terbatas Ini Cocok Banget Buat Kalian Belinya Langsung Beli Ini Ya Beli Perpaketan Ini Kalau Total Sebenarnya Sekitar Kalau Dihitung 70x3 Ini 210.000 Cash Itu Which is Kisarannya 2,1 Juta Kalau Dihitung Kasarnya 2,1 Juta Tapi Kalian Bisa Dapetin Item Ini Banyak Ini Daripada Gue Jelasin Panjang Lewer Disini Dengan Bentuk Tulisan Mendingan Nanti Gue Bikin Videonya Aja Jadi Kalian Bisa Langsung Wah Dapetnya Apa Aja Sih Gitu Ya Jadi Ini Gue Bikin Video Ini Untuk Kedepannya Juga Sekalian Jadi Sama Isinya Kurang lebih Bakalah Sama Oke Oke Dan Terus Ini Dapat Titel Akademik Juga Gitu Nanti Ini Juga Dapat Plus 15 Dapat Talisma Dapat Weapon End of Dream Yang Ini 1,4 Juta Itu Bagus Banget Buat Kalian Ini Gue Jamin Kalian Kayak Gini Bisa Clear Labirin 17 At Lish Harus Dengan Gear Seperti Ini Terus Juga Ini Ada Discon Grabiki Terus Ada Yang Mau Oat Yang Yang Mau Oat Oat Bisa Sekarang Lagi Discon Biasanya Rp1.200.000 Cuma Sekarang Jadi Cuma Rp500.000 Doang Ini Murah Banget Guys Jadi Ini Waktunya Oat Ini Kalau Ada Kayak Gini Biasanya Banyak Buff Oat Bertebaran Asik Banget Bulan Agustus Terus Ada Lagi Trash Promotion Dimana Ini Yang Biasanya Ini Yang Paling Murah Yang 200 Post Tapi Harganya Di TH Itu Rp9.900.000 Kalau Gak Salah Sih Ya Segitu Dulu Harganya Dan Sekarang Ini Yang Paling Murah Itu Segini 100 Post Doang Maksudnya 100 Torch Ini Bukan Post Beda 100 Torch Ini Jadi Harganya Itu Nanti Rp1.500.000 Ini Murah Banget Ini Murah Banget Ini Kalian Kalau Misalkan Mau Ngespam Watchtower Biar Car Kalian Cepet Jadi Ini Wajib Beli 5 Kali Per Minggu Setiap Minggu Cuma Bisa Beli 5 Kali Atau Misalkan Kalian Mau Maksa Beli Lagi Sekalian Ini Masih Murah Tapi Kalau Beli Segini Mahal Tapi Kalau Mau Super Efficient Beli Yang Ini Jauh Banyak Bedanya Ini Lumayan Murah Kalau Misalkan Ini Beli 5 Kali Berarti Ini Jadinya Sekitar 7500 Alis 75 Per Minggu Oke Masih Bisa Oke Jadi Itu Aja Untuk Update Patch Bulan Agustus Nanti Event Detail Menyusul Videonya Oke Buat Teman Teman Yang Masih Bingung Atau Ingin Bertanya Langsung Anjad Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you guys In the next Video Bye Bye